Pemirsa ratusan warga yang merupakan mayoritas ibu rumah tangga berunjuk rasa di depan perusahaan New Armada yang berada di Jalan Raya di Penegorok, Lurahan Jatimulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, warga menuntut pekerjaan yang selama ini tidak pernah diberikan pada pihak perusahaan. Dengan menutup akses pintu masuk perusahaan, ratusan warga yang mayoritas ibu rumah tangga tergabung dalam aliansi orang Bekasi, berunjuk rasa menuntut pihak perusahaan New Armada yang tidak berpihak pada warga dengan tidak memperkerjakan warga setempat. Dengan ada kecewa, perwakilan warga langsung menyampaikan aspirasinya di depan pintu masuk perusahaan. Dalam aksi tersebut, yang dijaga petugas kepolisian Polres Metro Bekasi sempat terjadi ketegangan saat warga melempar berbagai botol air mineral ke dalam perusahaan. Kita meminta supaya warga-warganya, anak-anak muda, untuk anak-anak kita supaya bisa masuk ke PT Sini kerja. Nah, untuk sejauh ini kita tidak pernah minta. Jadi, dari perusahaan Armada ini, kami ambilnya dari luar Jawa, luar daerah. Jadi, kita tidak pernah sama sekali. Kami ingin kerja, bukan ingin konvensasi. Apa kekurangan kami? Aliansi orang Bekasi dan seluruh masyarakat Bekasi, kami punya izin-izin usaha yang lengkap. Kami masyarakat Bekasi, putra daerah. Apa yang ditawarkan oleh perusahaan, harga berapa yang dijual ke orang, kami pun sanggup membelinya. Deposi pun kami sanggup. Kecuali kami memasang kendal. Kami hanya pengen meminta, berbagilah dengan kami. Sementara itu, aksi unjuk rasa warga akan kembali dilakukan pada Senin depan sampai pihak perusahaan mendengarkan tuntutan warga untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Raffi Aldivari melaporkan.